Kali ini Rizky akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim pernah berbohong tiga kali Tidak pernah Ibrahim AS berdusta kecuali tiga kali Sabda Rasulullah Riwayat Al-Buhari Sang Halilullah juga mengakuinya saat manusia bertanya meminta syafaat dari beliau Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pernah berdusta tiga kali Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta tiga kali, lantas seperti apa kebohongan beliau sobat? Dusta ataupun bohong yang dilesankan Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan ataupun kebohongan Melainkan sebuah tauriah Berikut tiga kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong Satu, sesungguhnya aku sakit Perkataan Nabi Ibrahim ini bahkan tercantum dalam Al-Quran Kisahnya sangat terkenal sobat Yakni ketika sang Nabi diajak warga untuk berhari raya menyembah berhala Karena ucapan beliau, warga pun meninggalkan Nabi Ibrahim seorang diri di kampung mereka Saat itulah sang Nabi beraksi menghancurkan berhala Ucapan sesungguhnya aku sakit yang dilesankan Nabi Ibrahim sejatinya bukanlah dusta Yang dimaksud halulullah dengan sakit bukanlah sakit fisik melainkan jiwa Betapa Nabi Ibrahim merasa risau dan berduka jiwanya karena melihat kesyirikan melanda warga Nabi Ibrahim merasakan duka yang teramat sangat karena mereka tak mendengar seruanya Untuk menauhidkan Allah dan meninggalkan berhala Sebelum mengucapkan sesungguhnya aku sakit Nabi Ibrahim sempat melihat ke atas langit Warga memaknai bahwa Ibrahim melihat bintang Dan meyakini bahwa bintang-bintanglah yang memberikan sakit kepada Ibrahim Karena itulah mereka percaya dan pergi berhari raya Ketika seluruh kampung sepi termasuk tempat ibadah berisi berhala Nabi Ibrahim pun bangkit membawa kapak Beliau lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada Kecuali berhala yang terbesar Dengan cerdas sang Nabi menaruh kapaknya ke berhala terbesar itu Ketika warga kembali berhari raya Mereka terkejut dan histeris melihat patung-patung Tuhan mereka hancur berserakan Mereka pun melihat hanya tersisa satu berhala besar dengan kapak di tangannya Jika mereka meyakini berhala dapat bergerak Maka semestinya mereka menuduh berhala besarlah yang menghancurkannya Namun mereka justru meyakini pastilah Ibrahim yang melakukannya 2. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya Dengan geram warga memanggil Ibrahim ke tempat ibadah mereka Nabi Ibrahim dituduh melakukan penghancuran terhadap semua patung berhala Engkau kah yang berbuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Tanya mereka Lalu apa yang diucapkan sang Nabi? Nabi Ibrahim berkata Bahkan yang melakukannya adalah patung yang paling besar itu Kalimat Nabi Ibrahim dianggap berbohong karena sebetulnya Sang Nabi lah yang menghancurkan patung-patung berhala itu Namun sebetulnya ucapan Nabi Ibrahim bermakna suruhan kepada warga Agar menanyakannya kepada patung yang terbesar yang dianggap mereka sebagai Tuhan Maksudnya tanyakanlah kepada patung besar itu jika memang mereka bisa berbicara Karena itulah ucapan sang Bapak para Nabi itu bukanlah sebuah kebohongan Tentulah patung tak bisa berbicara Apalagi memegang kapak dan menghancurkan patung saingannya Jikalau para warga memiliki akal sehat Pastilah mereka akan mengimani Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Ta'ala Namun hati mereka telah mati dan buta hingga tak melihat kebenaran Sebaliknya mereka justru menyeret Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang menjilat-jilat Bahkan ketika Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api mereka pun tetap saja tak beriman 3. Dia adalah saudara wanitaku Ada pun momen ketika Nabi Ibrahim berbohong Ialah ketika beliau dan istrinya Sarah melakukan hijrah Suatu hari beliau dan Sarah yang sangat cerita memasuki wilayah yang dipimpin seorang Raja Zalim Saat Nabi Allah masuk ke negeri tersebut Tersiar kabar ketelinga Raja tentang kedatangan bersama seorang wanita yang sangat cantik Sesungguhnya di wilayahmu ini ada seorang pria dengan wanita yang sangat cantik Ujar seorang petugas kerajaan Maka dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Sang Raja Zalim bertanya siapakah wanita yang bersamamu Nabi Ibrahim menjawab dia adalah saudara perempuanku Ucapan Nabi Ibrahim ini dianggap dusta karena Sarah bukanlah saudaranya melainkan istrinya Namun sebetulnya Nabi Ibrahim tidaklah berdusta karena setiap orang beriman adalah saudara Karena itulah Sarah pun saudara seiman Nabi Ibrahim Saat menemui Sarah Nabi Allah berkata Wahai Sarah di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau Raja Zalim ini menanyaiku lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku Maka janganlah engkau mendustakanku Nabi Ibrahim mengatakan Sarah sebagai saudaranya karena tahu betul maksud sang Raja Jika ia mengatakan Sarah adalah istrinya maka sang Raja akan membunuh Ibrahim dan menculik Sarah Karena itulah Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudarinya dengan harapan pertolongan dari Allah Pertolongan itu pun benar nyata saat Sarah dibawa paksa ke istana sang Raja tak mampu menyentuh Sarah sedikitpun Berkali-kali Raja ingin menyentuh Sarah namun ia tak sanggup karena tangannya tiba-tiba berketar hebat Hingga akhirnya Sarah pun dikembalikan kepada Nabi Ibrahim bahkan diberi seorang budak bernama Hajar Keduanya selamat dan dapat melanjutkan perjalanan bersama Hajar yang telah menjadi istri kedua Nabi Ibrahim Sekaligus ibunda dari putra pertama beliau Nabi Ismail Mengetahui kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi salah satu cara agar dapat meneladani sifat baik beliau Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan pengajaran lengkap dengan cerita dari kaumnya Bahkan tidak jarang menampakkan azab terhadap para penentang di masa lalu Kisah Nabi ke-6 yang mendapat julukan sebagai bapak para Nabi Sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah SWT yang ditunjukkan pada kaum di masanya Dinukil dari buku karya Syih Muhammad bin Ahmad bin Iyas tahun 1448 sampai 1522 Berjudul kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman Menyebutkan bahwa Zar merupakan pamanya Sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa Yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya Ceritanya terdari dari beberapa versi Menurut salah satu sumber Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barza Tepatnya terletak di daerah Damascus Yaitu sebuah gua yang sangat terkenal Dikatakan apabila berdoa di dalamnya Maka semua pengharapan akan dikabulkan Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim Para ahli Nujum memberitahukan kepada Raja Namrud Bahwa pada tahun 1889 sampai 1956 Masehi Akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak Oleh sebab itu ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya Supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan Lantas anak laki-laki yang lahir itu Di tahun itu pun dibunuh Bahkan para lelaki dilarang menggaul istrinya Bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana Beberapa waktu setelah dukunya memberitahukan Bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat Ketika masa kelahiran sudah dekat Ibu Ibrahim masuk ke dalam gua Agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan Agar anak yang dikandungnya selamat Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut Berhala yang mulanya koko berdiri Tiba-tiba berjatuhan Balkon gedung Namrud Amruk Dan mahkota jatuh dari kepalanya Selanjutnya Ibu Ibrahim menutup pintu gua Untuk melindunginya Supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat Tepatnya satu minggu setelah di gua Ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari Sedangkan madu dan keju pada jari lainnya Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat satu tahun Bertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya Setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia satu tahun Ketika keluar dari gua Ditaksir usianya layaknya anak 12 tahun Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya Dengan menafakuri kejadian besar Seperti matahari terbit Gunung Laut Dan sebagainya Sesaat setelah keluarnya dari gua Ibrahim berusaha mencari Tuhannya Dengan berbagai cara Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Yang terdapat pada beberapa surah Tujuannya adalah sebagai rekam jejak Dan pelajaran bagi manusia Agar mengetahui Seberapa besar kekuasaan Allah SWT Hanya saja saat pencariannya Ibrahim menemukan fakta Bahwa yang dianggap besar tidak bertahan lama Dan pada saat itu Muncul anggapan Jika ada lebih berkuasa Dalam ayat Al-Quran disebutkan Sesungguhnya Jika Tuhan tidak memberikan petunjuk Maka aku termasuk orang sesat Semasa remaja Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya Mengenai Tuhan yang sesungguhnya Pada saat itu ia menyadari Kesiasiaan pada patung Oleh sebab itu Keinginan untuk menyadarkan kaumnya Semakin kuat Dan akhirnya mengambil jalan Untuk berdakwa Sewaktu mendapati ayahnya Tidak mau meninggalkan Menyembahan berhala Kesedihan menghampiri dirinya Meski sudah mengingatkannya Secara berulang Namun ternyata pendiriannya Sangat kuku Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman Untuk orang-orang kafir Saat itu Masyarakat di Bayit Al-Makdis Mayoritas penduduknya Masih menyembah berhala Namun kenyataannya Pahit Harus diterimanya Bahwa pembuat semua patung tersebut Adalah ayahnya sendiri Bentuknya sendiri Sangat banyak Salah satunya Personifikasi Dari Rasi Bintang Dalam berdakwa Ada banyak halangan Dan rintangan Yang harus dihadapinya Termasuk menerima Berbagai penolakan Dari kaumnya sendiri Sehingga Tetap menyembah patung Mereka menganggap Bahwa kepercayaan Turun-temurun Lebih kuat Daripada ajaran Ibrahim AS Dakwah yang beliau Sampaikan Ditolak mentah-mentah Oleh masyarakat sekitar Bahkan tidak jarang Mereka juga Melakukan tindak Kekerasan Salah satu alasannya Yang termaktub Dalam Quran Surat Al-Anbiya Membahas mengenai Kami mendapati Bapak-bapak kami Menyembahnya Meskipun terus Mendapatkan penolakan Namun Ibrahim Tetap menyebarkan Ajaran Tauhid Yakni Mengesahkan Allah Kepada masyarakat Seiring berjalannya Waktu Mulai datang Satu persatu Orang menyatakan Keimanannya Hanya saja Sebagian masih Secara sembunyi-sembunyi Karena takut Ketakutan Raja Namrud Mengenai kematiannya Semakin menghantui Tatkala mendengar Ada ajaran baru Yang dibawa oleh Ibrahim AS Selama Sisa hidupnya Ia terus mencari Cara agar Ramalan yang Dahulu pernah didengarnya Tidak menjadi Kenyataan Menggunakan Strategi ancaman Awal perselisihan Antara Ibrahim Dan Namrud Terjadi ketika Utusan Allah tersebut Meruntuhkan Segala patung Terkecuali yang Paling besar Hal ini Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya Yang intinya Terkait jawaban Atas pertanyaan Kaumnya Jika ajaran Tauhid itu Benar adanya Dan ia dapat Membuktikannya Allah memilih Keluarga Ibrahim Mendapatkan karunia Istimewa diantara Umat manusia Di muka Bumi ini Atas perjuangannya Menyebarkan Ajaran ketahuan Maka berita Kelahiran Isaac dan Yaakub Menjadi suatu Hadiah berharga Setelah menantinya Selama bertahun Tahun lamanya Berita ini Disampaikan Malaikat langsung Dengan Mengunjungi Kediaman Ibrahim Wujud yang digunakan Menyerupai manusia Meskipun demikian Beliau Tetap menyadarinya Karena pancaran auranya Terlihat berbeda Lantas Untuk memuliakannya Dipersiapkan Hidangan istimewa Setiap nabi Yang diutus Allah SWT Untuk berdakwah Diberi mukjizat Tujuannya Yakni sebagai bukti Bahwa Allah itu ada Dan akan selalu Membantu umatnya Yang beriman Dan patuh terhadapnya Sedangkan Ibrahim sendiri Mendapat berbagai Keajaiban besar Seperti ulasan berikut ini Nah sobat Inilah keajaiban Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS Satu Tubuhnya tidak hangus Terbakar api Keberanian Nabi Ibrahim Menentang Namrud Membuat raja itu Murka Karena selain takut Ramalan di masa lalunya Terwujud Juga pengikutnya Semakin berkurang Dengan demikian Harta kekayaannya Juga tidak Melimpa ruas Seperti sediakala Guna mencegahnya Maka ia melakukan Berbagai cara Termasuk salah satunya Dengan membakar Nabi Ibrahim Di api menyala Fakta mengejutkannya Ternyata tubuh Nabi Ibrahim Tidak tersentuh Api sama sekali Bahkan dikatakan Rasanya dingin Kejadian ini Diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya Ayat 69 Yang sekarang Sering dijadikan Salah satu Ayat Rukya Kisah Nabi Ibrahim Yang dibakar hidup-hidup Beserta berbagai Mukjizat lainnya Yang beliau lakukan Dari sejak lahir Bisa kita temukan Pada buku Dahsyatnya Kisah Nabi Ibrahim Bapak para Nabi Dua Dapat mengeluarkan Madu Dari jarinya Saat masih kecil Ibrahim Ditinggal oleh ibunya Di dalam gua sendirian Karena menghindari Terjadinya Pertumpahan darah Ibunya pun Mengunjunginya Tidak sering Namun anehnya Dari jari putranya Dapat mengeluarkan Madu Sedangkan bagian lainnya Terdapat keju Sehingga nutrisi Tetap terpenuhi Meski terlihat Kekurangan asupan Nabi Ibrahim kecil Dapat tumbuh Lebih pesat Jika dibandingkan Dengan anak Seusia sebahayanya Bahkan Ketika keluar gua Usianya sudah Terlihat layaknya Dua belas tahun Keajaiban ini Tidak dimiliki Semua Nabi Karena Allah Menurunkan Keajaiban Sesuai kebutuhan Tiga Menghidupkan Makhluk yang Sudah mati Kejadian ini Diabadikan Dalam salah satu Surah Yakni Al-Baqarah Ayat 260 Yang mengesahkan Bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim Belum mempercayai Tentang keesan Allah Akhirnya diperlihatkan Bagaimana cara Menghidupkan Makhluk mati Yang tentunya Tidak bisa dilakukan Manusia normal Dalam Quran Surat Al-Baqarah Diciptakan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Ibrahim Untuk mencincang Tubuh burung Kemudian Meletakkannya Di atas bukit Selanjutnya Beliau harus Memanggilnya Dan keajaiban Terjadi Makhluk tersebut Hidup kembali Hingga dapat Terbang Menghampirinya 4. Mengubah pasir Menjadi makanan Mukjizat sendiri Merupakan kejadian Luar biasa Yang diberikan Kepada Nabi Dan Rasulullah Oleh sebab itu Hal itu Ada banyak hal Tidak mungkin Bisa terjadi Termasuk Mengubah pasir Menjadi makanan Awal mula Kejadiannya Saat Ibrahim Mendatangi Namrud Untuk mendapatkan Makanan Namun Harapannya Ternyata putus Karena tetap Teguh dengan Pendirianya Ketika ditanyakan Siapa Tuhannya Kejadian Ajaib dimulai Saat ia Membawa pasir Dari Namrud Pulang ke rumah Kesokan harinya Isi kantongnya Penuh dengan Bahan masakan Berupa sayuran Dan daging Masih berkenaan Dengan cerita Mengenai Kelahirannya Meski tinggal Di gua sendirian Yang sepi Dan jauh Dari kampung Namun Ternyata Allah melindunginya Pada saat Ibunya menjenguk Ternyata Ibrahim kecil Sedang menghisap Susu dari Ibu jarinya Sehingga Kebutuhan Makanannya Terpenuhi Anehnya lagi Bagian wajahnya Terlihat bercahaya Tepatnya dikening Saat itulah Ibunya mulai Berfikir Betapa Spesialnya Putranya Kemuliaan Yang Allah berikan Tentu khusus Untuk hambanya Yang nantinya Akan menyebar Luaskan Dinulhak Dan acaran Mengenai Keesaan Enam Orang pertama Yang membangun Kaabah Salah satu Keajaiban dunia Yang terdapat Di Mekah Yaitu Kaabah Sampai saat ini Masih ramai Dikunjungi oleh Umat muslim Di seluruh dunia Pembangunan Pertamanya Terjadi pada Masa Nabi Ibrahim Prosesnya Mendapatkan Bimbingan Langsung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Desain menakjubkan Pada awalnya Allah Memerintahkan Untuk membangunkan Rumah Untuknya Kemudian Mengutus awan Menanyakan Kepada Ibrahim Apakah tugasnya Sudah dilaksanakan Setelah Mendapatkan Jawaban Allah segera Mendatangkan Pondasi Lalu beliau Serta putranya Meninggikan Bangunan tersebut Subhanallah Itulah sobat kisah Yang bisa Rizky Sampaikan Semoga dari kisah ini Bisa bermanfaat Dan bisa menjadi Pembelajaran Bagi kita semuanya Terima kasih sobat Sudah menonton video ini Sampai akhir Dan jangan lupa Saksikan video-video Lainnya ya Sekian dari Rizky Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa